Drama ini menggambarkan kisah cinta yang begitu pilu, tentang kesetiaan dan cinta yang terpendam dalam diam. Sebuah penantian panjang yang berakhir dengan kehilangan, namun syarat dengan makna mendalam tentang pengorbanan. Nabora, seorang gadis manisnya masih duduk di bangku SMA, menjalani hidupnya dengan keceriaan dan kebaikan hati. Di sisi lain, dia memiliki sahabat bernama Yondu, seorang gadis yang meski fisiknya lemah karena penyakit jantung, tetap memiliki semangat hidup yang tidak pernah padam. Kondisi Yondu memaksanya untuk menjalani pengobatan jauh ke Amerika, sesuatu yang membuatnya berat hati meninggalkan kehidupan di Korea, terutama sahabatnya, Bora. Sebelum keberangkatannya, Yondu curhat kepada Bora. Dia bercerita tentang Yun Jin, sosok pria yang diam-diam telah mencuri hatinya. Pertemuan pertama mereka terjadi di toko ibunya ketika Yun Jin singgah untuk berbelanja. Sejak saat itu, hati Yondu terpaut dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali memikirkan Yun Jin. Sebagai sahabat yang setia, Bora berjanji akan membantu Yondu. Dia berikrar akan menceritahu segala hal tentang Yun Jin dan membagikan setiap detailnya kepada Yondu yang sedang berjuang melawan penyakit di negeri seberang. Janji ini tak hanya sekedar janji, melainkan bentuk cinta dan kesetiaan seorang teman yang tak ingin melihat sahabatnya kehilangan kebahagiaan meski berada dalam jarak yang begitu jauh. Pertemuan pertama Bora dan Yun Jin terjadi secara tidak terduga seadal perjalanan ke sekolah di sebuah bus yang dipenuhi oleh siswa-siswi. Tetapan Bora pun bertemu dengan Yun Jin. Rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya, siapakah Yun Jin sebenarnya? Ternyata Yun Jin bukanlah sosok biasa. Di sekolah, dia begitu populer, dikelilingi oleh teman-teman yang mengaguminya. Tidak hanya tampan, tetapi dia juga memiliki sahabat setia bernama Woon Ho yang selalu berada di sisinya. Meski begitu, ada sesuatu yang belum diketahui oleh Bora, bahwa perasaan yang dia gali ini akan membawa cerita yang lebih dalam dari sekedar pengamatan seorang teman. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang bersemi, tetapi tentang pengorbanan, tentang penantian seorang gadis yang mencoba memahami cinta sahabatnya. Sementara hatinya sendiri diam-diam mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tanpa disadari, Bora tengah berada di persimpangan antara janji setia pada sahabatnya dan gejolak perasaan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Mari kita ke dramanya. Suatu ketika di sekolah, Bora melihat Yun Jin terluka di lapangan dan dibawa ke UKS. Bora pun berpura-pura sakit dan melangkah menuju UKS. Dan tanpa Bora sadari, hatinya ikut tertarik dalam kekhawatiran yang manis. Langkah demi langkah, dia mendekati ranjang. Di tempat Yun Jin berbaring bersama Woon Ho. Dunia terasa melambat saat Bora bersembunyi di kolong ranjang. Menghindari tetapan mata Woon Ho yang hampir saja menangkap basah dirinya. Dari persembunyiannya, Bora mendengar bisikan takdir bahwa Yun Jin akan bergabung dengan klub penyiaran. Tanpa ragu, Bora pun ikut mendaftarkan diri. Dia pun menunjukkan pesonanya di mata orang-orang, termasuk Yun Jin, dengan kealian taekwondo-nya. Namun di tengah gemilang prestasinya itu, Yun Jin mengundurkan diri karena dia mau memberikan ruang bagi jiwa-jiwa yang lebih penuh semangat ketimbang dirinya. Meski rencana awalnya tak si indah impian, Bora tidak menyerah. Dia berhasil menjadi bagian dari klub itu lalu mendekati Woon Ho, sahabat sejati yang setia mendampingi Yun Jin. Suatu hari, dengan nyali seorang aktor, Bora menyamat menjadi petugas survei, mencoba meraih nomor peger Yun Jin. Lewat suara telepon di wartel, dia memohon dengan profesionalitas pura-pura. Namun, siapa sangka di ujung sana adalah Eun Ho yang mengangkat telepon dan tahu kalau itu adalah Bora. Bora pun lari terbirit-birit, diselimuti rasa malu yang menggema di hatinya. Hari-hari berlalu dan Bora bertemu kembali dengan Woon Ho di sekolah, namun dia berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Namun, kebohongan itu terlalu rapuh dan Woon Ho akhirnya memberinya sebuah janji. Jika Bora meminjam kaset dewasa dari tokonya untuk Woon Ho, dia akan memberikan nomor peger Yun Jin. Bora pun melakukannya, tapi sayang takdir memainkan perannya. Bora kedapatan membawa kaset dewasa saat razia di sekolah. Dan dia harus menanggung hukuman atas kesalahannya itu. Meski begitu, Woon Ho menepati janjinya, dia mengajak Yun Jin ke toko Bora, lalu memberikan nomor pegernya. Dalam waktu yang mereka habiskan bersama, persahabatan berubah menjadi rasa yang lebih dalam antara Bora dan Woon Ho. Suatu ketika, Bora melindungi Yun Jin dengan ketampilan taekwondo-nya dari orang jahat. Itu menarik perhatian Yun Jin, dan dia mulai menaruh perasaan kepada Bora. Lalu di sebuah gedai yang sunyi, Yun Jin pun mengungkapkan isi hatinya kepada Bora, dan itu membuat Bora terkejut. Mendengar itu, lalu Bora berusaha menciptakan jarak antara dirinya dan Yun Jin. Dia melakukan hal agar Yun Jin ilfil kepada dirinya. Karena dia tidak ingin merusak hubungannya dengan sahabatnya. Dia lalu menyimpan kegelisahannya itu sendiri, menutupnya rapat di dalam hatinya. Saat studi tour, Yun Jin terus berusaha mendekati Bora, sementara Woon Ho hanya bisa mengamati dari kejauhan. Malamnya, Bora mabuk bersama kawan-kawan. Anak-anaknya lagi lalu mengambil minuman mereka, hingga membuat mereka menjadi marah. Dan dalam keadaan linglung, Bora mengambil minuman itu dan tersandung ke kamar yang salah. Woon Ho dengan sigap membawanya ke tempat aman, ke dalam gudang yang sepi agar tidak ketahuan oleh guru yang sedang mencarinya. Dan di saat itu, Woon Ho menyadari perasaan hatinya yang sebenarnya kepada Bora, bahwa dia benar-benar mencintai Bora. Pagi pun tiba dengan tenang, membawa hukuman bagi mereka yang mabuk semalam. Mereka diperintahkan untuk membersihkan pantai. Tetapi dalam kekacauan itu, terselip perhatian lembut dari Woon Ho kepada Bora. Dia mempersembahkan madu kepada Bora. Madu itu untuk menyembuhkan Bora. Bukan hanya sakit kepala Bora, tetapi juga rindu hatinya kepada Bora. Yun Jin yang menyaksikan semuanya, akhirnya menyadari ada cinta yang bersemi antara Bora dan Woon Ho. Mereka pun semakin terikat dalam simpul perasaan yang tak terucapkan, hingga Bora merasa telah menemukan cintanya yang sejati. Tidak ingin jauh, Woon Ho mengambil pekerjaan per waktu di dekat rumah Bora. Hanya agar bisa melihat wajah yang telah mencuri hatinya itu setiap hari, tanpa perlusan diwara lagi. Lalu di suatu malam yang hening, ketika Woon Ho pulang dari pekerjaannya, dia bertemu dengan Bora yang sedang bermain bulu tangkis bersama adiknya. Mereka lalu berjalan perlahan menuju rumah lama Woon Ho. Dalam kehangatan percakapan, Woon Ho lalu mengisahkan kehidupannya. Tentang adik laki-lakinya yang berusia 5 tahun, yang tinggal bersama ibunya di Selandia Baru, sementara dia tinggal bersama ayahnya di Korea. Percakapan yang mengalir lembut itu membawa Bora pada keberanian. Dia pun mengajak Woon Ho untuk menonton film di bioskop bersamanya. Woon Ho dengan senyum lembutnya menjawab dengan manis, membuat hati Bora berbunga-bunga. Gembira, Bora mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Yong Du melalui sebuah email. Dia mulai memahami mengapa Yong Du sangat ingin tahu tentang pujaan hatinya. Dan inilah yang Yong Du rasakan, sama seperti Bora rasakan saat ini. Hari-hari pun berlalu, hingga suatu siang yang cerah di toko es krim, Bora dikejutkan oleh kedatangan Yong Du, temannya yang baru saja pulang dari Amerika. Yong Du pun diperkenalkan kepada Yoon Jin dan Woon Ho yang kebetulan juga ada di toko itu. Kebahagiaan pun menyelimuti hati Bora karena temannya kini telah sembuh dari penyakit yang mengganggunya selama ini. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Karena Yong Du menceritakan sebuah kebenaran yang mengguncang hati Bora. Bahwa selama ini, Bora salah paham. Orang yang Bora kira adalah Yoon Jin ternyata hanyalah saudara sepupunya yang baru pulang dari Selandia baru. Dan kebetulan mengenakan seragam Yoon Jin waktu itu karena dia belum punya seragam sendiri. Dan laki-laki itu adalah Woon Ho. Kesalahpahaman ini membuat Bora merasa terjebak seolah dia telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Ternyata selama ini Yong Du mengira Woon Ho adalah Yoon Jin. Bora ingin menceritakan kebenarannya namun dia tidak sanggup melihat Yong Du yang baru sembuh dari sakitnya harus patah hati lagi. Lalu dalam diam yang getir, Bora memutuskan menghapus email pengakuan cintanya. Laginya persahabatan Jo lebih berharga daripada perasaan pribadi. Demi menjaga hubungan itu, dia menggantikan dirinya untuk nonton film bersama Woon Ho dengan Yong Du. Meskipun hatinya terasa berat. Woon Ho sendiri sudah sangat jelas kalau dia benar-benar menyukai Bora. Namun takdir tampaknya tidak berpihak kepada mereka. Masalah semakin rumit ketika ibu Woon Ho meminta Woon Ho kembali ke Selandia Baru. Tidak ingin dia membawa penyesalan ke Selandia Baru, Woon Ho menyatakan cintanya kepada Bora melalui surat. Namun ketika mereka bertemu, Bora dengan senyuman getir berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apa-apa kepada Woon Ho. Permintaan maaf Bora menghancurkan hati Woon Ho yang berdiri di bawah kuyuran hujan mengenang pertemuan pertama mereka. Saat itu, di toko kaset, Bora sedang kesulitan meraih sebuah kaset dewasa yang berada di rak paling atas. Woon Ho lalu dengan lembut membantunya. Bora pun tersipu malu dan berlari cepat. Meninggalkan Woon Ho yang hanya tersenyum melihat kepergian Bora. Sejak saat itu, Woon Ho selalu memperhatikan Bora meski dia tahu bahwa hati Bora terikat pada Yun Jin. Malam ketika mereka terjebak di gudang, Bora akhirnya mengakui kepada Woon Ho bahwa dia menyukai seseorang. Namun hubungan mereka semakin canggung setelah itu, terutama saat mereka diberi tugas membuat video festival. Kesulitan dalam penyuntingan membuat Yondu menyarankan agar mereka pergi ke Seoul untuk bertemu kenalan yang ahli dalam bidang tersebut. Dan mereka pun lalu pergi. Setelah menyelesaikan video, mereka berjalan-jalan di taman hiburan. Namun di sana, Yun Jin menyadari bahwa perasaannya bertepuk sebelah tangan. Justru Woon Ho yang diam-diam terus memperhatikan Bora. Yun Jin yang kini melihat segalanya dengan lebih jelas menceritakan kepada Yondu bahwa Bora dan Woon Ho itu salih menyukai. Meski keduanya enggan mengakui perasaan masing-masing. Sekali lagi, Woon Ho mencoba menyatakan perasaannya kepada Bora. Namun untuk kedua kalinya, Bora tetap berbohong. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Woon Ho. Woon Ho yang hatinya terluka memutuskan untuk kembali ke Selandia baru. Dalam kesedihan yang sunyi, dia mengungkapkan isi hatinya untuk terakhir kali kepada Bora. Dan Bora masih dengan jawaban yang sama. Itu membuat Woon Ho meyakini bahwa Bora benar-benar tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Dan dia pun merasa lega. Karena dengan kepergiannya, Bora pasti tidak akan sedih. Di malam yang gelap, Yondu dan Bora terlibat pertengkaran hebat. Yondu merasa kecewa karena Bora tidak jujur dari awal tentang perasaannya yang menyukai Woon Ho. Bagi Yondu, persahabatan adalah segalanya. Dan melihat Bora menyembunyikan kebenaran, hanya memperparah luka di hatinya. Dia rela Woon Ho dengan Bora. Tapi dia terluka karena Bora membohonginya. Setibanya di rumah, Yondu membuka emailnya dan menemukan sebuah pesan yang tidak sengaja tertinggal. Yaitu pesan cinta dari Bora yang sudah dihapus. Namun Bora lupa menghapus secara permanen. Yondu yang membaca pesan itu merasakan penyesalan yang mendalam. Bahwa selama ini, Bora telah berkorban demi dirinya. Tidak ingin sahabatnya tenggelam dalam kesedihan, Yondu pun bersekutu dengan Yun Jin. Bersama-sama mereka berusaha mempertemukan Bora dan Woon Ho sebelum Woon Ho pergi ke Selandia baru. Dengan penuh ketulusan, Yondu menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi kepada Yun Jin. Hingga pada akhirnya, Yun Jin dengan motor yang melaju kencang membawa Bora untuk menemui Woon Ho. Berharap cinta yang tersembunyi itu akhirnya menemukan jalannya. Sesampainya di sana, Bora tidak tahan lagi untuk menahan gejolak di hatinya. Di hadapan Woon Ho, dia meluruhkan segala kepura-puraannya. Memohon maaf atas sikap dingin yang selama ini dia sandang. Woon Ho tersenyum lembut, bahagia memenuhi dadanya. Dia merengkuh Bora dalam pelukan hangat seolah waktu berhenti sejenak untuk mereka. Meski perpisahan tak dapat dihindari, Woon Ho berjanji suatu saat dia akan kembali. Dan kepada Bora, dia meminta satu hal. Setialah menunggu, melalui jarak membentang. Bulan demi bulan berkulir, festival tahun baru pun tiba. Kegembiraan menyelimuti semua siswa, menyongsong harapan baru. Di tengah hirup piku perayaan, Yun Jin mulai merasakan getaran halus di hatinya untuk Yundu. Sementara di kejauhan, cinta antara Bora dan Woon Ho tetap hidup, meski terpisah ruang. Jarak memang jauh, tapi hati mereka tidak pernah saling meninggalkan. Rindu terpendam, tumbuh seperti bunga. Yang menanti saatnya mekar ketika waktu mempertemukan mereka kembali. Pada tahun 2000, Bora melengkarkan kaki di universitas yang sama dengan Yong Du. Namun setahun kemudian, berita tentang Woon Ho menghilang. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Sunyi yang panjang membungkus harapan Bora. Namun dia tetap teguh, menunggu dengan setia, meski seiring waktu hatinya mulai letih. Menunggu cinta yang tak kunjung datang, tak pernah mudah. Dan akhirnya, Bora memutuskan, perlahan, untuk belajar merelakan Mun Ho. Meski namanya masih terukir di sudut hatinya. Tahun-tahun berlalu, Bora mulai menerima kenyataan. Meski Mun Ho tak pernah sepenuhnya hilang dalam ingatan, dia berusaha melepaskan bayangannya. Sampai suatu hari, sebuah undangan pameran seni datang, disertai dengan kaset lama. Tanpa ragu, Bora pergi ke pameran itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pameran itu dibuat oleh Joseph, yaitu adik Mun Ho dari Selandia Baru. Lebih mengejutkan lagi, pameran itu adalah peringatan untuk mengenang Mun Ho yang telah pergi selamanya pada tahun 2001. Joseph pun bercerita bahwa dia menemukan kaset yang dulu dipinjem Mun Ho dari Bora. Isi kaset itu telah diubah oleh Mun Ho, dipenuhi rekaman dirinya sendiri dan juga Bora. Dari rekaman itu, Joseph menemukan seberapa dalam cinta Mun Ho kepada Bora. Dengan penuh kasih, Joseph mengembalikan kaset itu dan mengundang Bora ke pameran, menyadari bahwa kakaknya pernah begitu bahagia saat mencintai Bora. Terima kasih, kata Joseph, karena kau telah memberi warna dalam hidupnya. Bora pun tersenyum getir. Syukur telah mengetahui kebenarannya, daripada terus hidup dalam kebencian yang salah arah. Setelah pameran, Bora kembali ke rumah lamanya, menyaksikan ayahnya membereskan barang-barang untuk pindah. Dengan gemetar, dia memutar kaset yang disimpan bertahun-tahun itu. Dan di layar, kenangan itu hadir, yaitu rekaman diam-diam yang dibuat oleh Mun Ho tentang dirinya. Setiap detik rekaman itu membawa pesan yang selama ini terpendam, yaitu, Mun Ho telah menyukainya sejak lama. Cinta itu tak terucap, namun tergambar jelas dari setiap sorotan lensa yang mengabadikan momen-momen tak tergantikan. Air mata pun mengalir, namun ada senyum di bibirnya. Nasai yang pernah tersampaikan dalam diam, kini hadir dalam ingatan. Namun senyum itu sernah ketika Bora melihat momen terakhir dalam rekaman. Di sana, Mun Ho tengah membujuk adiknya untuk memperkenalkan diri kepada Bora, dengan janji untuk segera kembali ke Korea dan bertemu lagi. Tapi takdir merenggut janji itu, membiarkannya sebagai janji yang tak pernah akan ditepati. Dalam hidup, tidak semua yang kita harapkan dapat terwujud. Terkadang, kita harus belajar menerima dan melepaskan. Cinta mungkin tak selalu bisa diwujudkan, tapi kenangan dan perasaan yang terjalin tetap abadi. Dua hati yang saling menjaga meski terpisah ruang dan waktu, seperti bintang yang saling menyinari dari kejauhan. Meskipun mereka tidak bertemu, cinta tetap tumbuh dalam diam. Tanpa kata, tanpa pesan, namun doa-doa saling terbang. Menunggu saat ketika takdir mempertemukan mereka di tempat yang berbeda. Terima kasih telah menonton!